Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan satu fitur baru di Inkscape yang sangat berguna. Fitur ini saya tunggu-tunggu dari lama ya, jadi langsung saja kita buka Inkscape buat menunjukkannya. Nah, fitur ini memungkinkan kita buat menambahkan atau mengedit beberapa halaman dalam satu proyek ya. Jadi di Inkscape sebelumnya kita hanya bisa membuat satu halaman dalam satu proyek ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat desain buku atau majalah dan lain-lain, kita perlu menggunakan software lain atau kita bikin banyak file atau dokumen SVF di Inkscape lalu kita gabungkan menjadi PDF ya. Tapi sekarang dengan fitur ini kita bisa mengedit beberapa halaman sekaligus di Inkscape. Fitur ini namanya adalah Create and Edit Document ya, ini adalah tool baru ya di Inkscape yang baru. Di sini saya menggunakan Inkscape 1.2 ya kalau tidak salah. Inkscape yang saya gunakan adalah Inkscape 1.2. Kalian bisa download versi ini ya secara gratis karena ini adalah software open source. Jadi kita tidak perlu bayar apa-apa buat mendownloadnya. Nah, untuk menemukan fitur ini kita perlu scroll ke bawah ya pada toolbar ini. Kita scroll ke bawah atau kita bisa perluas dengan cara menyeret ke sini dan kita bisa menemukan ini. Create and Edit Document Page. Langsung saja kita klik buat mengaktifkan tool ini. Di atas sini kita bisa mengatur ukuran kertasnya ya di sini A4 tapi kalau kita klik di sini kita bisa mencari ukuran kertas atau resolusi yang kita inginkan. Atau kita bisa klik custom dan kita atur sesuai yang kita inginkan ya. Nah, selain itu kita di sini menemukan titik-titik di ujung-ujung kertasnya ya. Ujung-ujung sini dan kita bisa tarik-tarik buat mengatur ukurannya ya. Kalau mau kita reset ke A4 kita klik di sini seperti ini. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah kita bisa menambahkan halaman selanjutnya ya. Jadi kita bisa membuat dokumen dengan banyak halaman. Nah, caranya kita bisa klik di sini maka nanti akan terbentuk halaman dengan ukuran yang sama ya. Nah, kita klik di sini maka nanti kita akan muncul halaman selanjutnya seperti ini. Kita klik lagi maka akan muncul halaman lagi. Nah, di atas sini kita bisa melihat kita berada di halaman berapa ya. Di sini tertulis 3 per 3. Jadi kita berada di halaman ketiga dari 3 halaman dokumen kita. Nah, kita bisa pindah-pindah halaman dengan cara klik di sini dan di sini ya. Kita bisa ke halaman pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang menurut saya lebih bagus implementasi multiple pages di Inkscape daripada di Corel Draw adalah kita bisa memindah-mindah halaman kita sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau membuat sebuah desain majalah ya. Jadi, kita bisa mengaturnya seperti ini. Kita bisa memindah-mindah halaman kita seperti ini. Jadi, misalkan ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga seperti itu. Dan kita bisa menambahkan halaman keempat. Halaman keempat di sini. Dan halaman kelima, halaman keenam, seperti ini. Nah, kok saya taruh seperti ini? Itu karena pada majalah atau zin itu selalu halaman yang pertama itu ada di kanan ya. Halaman kedua di kiri dan seterusnya. Jadi, kita bisa mendesain sesuai dengan lokasi halamannya ya. Jadi, itu akan mempermudah. Kalau kalian buka, kalau kalian pernah menggunakan software Adobe InDesign, itu adalah software buat layout, majalah atau buku. Itu juga seperti itu ya. Halaman pertama ada di kanan dan halaman kedua di kiri dan seterusnya. Satu kekurangan yang tidak ada di InScape menurut saya adalah kita tidak bisa menambahkan halaman secara otomatis ya. Jadi, misalkan maksud saya nomor halaman ya. Jadi, kalau kita buka buku atau majalah pasti ada tulisan nomor halaman ya. Sekarang ada di halaman berapa itu. Kita tidak bisa menulisnya secara otomatis. Jadi, kita perlu membuatnya secara manual. Misalkan ini halaman satu. Dan halaman dua kita tulis secara manual seperti ini. Mungkin kalian tahu cara yang lebih mudah. Jadi, kalau kalian tahu, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nah, kelebihan lain dari InScape adalah kita bisa membuat halaman kita dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Misalkan satu halaman ini ukurannya 4 dan di sini halaman yang satunya lagi ukurannya yang lain. Misalkan landscape seperti ini. Nah, aku tidak tahu kenapa kalian mau bikin halaman dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Tapi, pokoknya kita bisa. Kita bisa melakukannya di InScape. Dan kita bisa mengaturnya di sini seperti ini. Kita atur ukurannya dengan berbeda-beda seperti ini. Kita bisa melakukannya seperti itu. Atau kita buka dokumen properties dan kita misalkan tentukan yang ini jadi landscape ya. Seperti ini. Itu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Yang saya mau lakukan di video ini adalah membuat file PDF untuk kita cetak ya. Biar tidak ribet saya mau menambahkan gambar ya. Biar mudah. Misalkan saya mau mencetak gambar di sini. Jadi, yang mau saya lakukan di sini adalah menambahkan gambar. Dan membuat dokumen dengan banyak gambar ya. Jadi, saya cari gambar yang mau saya masukkan. Misalkan foto-foto ini ya. Saya pilih yang bagus-bagus. Misalkan. Ini ya, empat foto atau lebih ini ya. Kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan di halaman-halamannya. Seperti ini ya. Kita bisa membuat desain majalah. Kita bisa bikin majalah. Dengan fitur ini ya. Seperti ini. Ini sengaja saya taruh di sini. Biar nanti kalau kita print akan. Satu foto itu dua halaman di sini ya. Di belah di tengah. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa langsung cetak dokumen kita. Atau kita simpan dalam format PDF ya. Caranya kita klik file. Save as. Dan kita ganti menjadi PDF ya. Ini portable dokumen format. Kita simpan di desktop saja ya. Dan kita ganti menjadi foto-foto. Misalkan ya. Ini majalah. Yang isinya foto-foto doang. Dan kita cari deh di desktop. Sudah muncul. Nah, kalau kita buka. Maka nanti halamannya akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini halaman satu. Halaman dua. Dan halaman tiga ini. Fotonya ini tersambung ya. Seharusnya kalau kita cetak. Dan seterusnya. Kalau kalian mau belajar cara mencetak dokumen dalam format booklet. booklet itu format seperti di LKS atau majalah ya. Kalian bisa mempelajarinya di video tutorial saya sebelumnya. Tentang cara mencetak dokumen dalam format booklet ya. Di video itu saya juga menunjukkan bagaimana cara mencetaknya. Dengan menggunakan stapler biasa ya. Nah, selain untuk mencetak buku atau majalah. Fitur ini juga bisa kita gunakan untuk mencetak foto atau poster. Dengan ukuran besar sekali. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tanpa menggunakan kertas besar ya. Atau printer besar. Misalkan disini saya punya kertas A4 saja ya. Saya nggak punya printer yang lebih besar. Cuma bisa nge-print yang A4. Tapi saya mau cetak dalam ukuran A2. Gimana caranya. Jadi untuk itu kita bisa mengatur halaman kita. Seperti ini ya. Saya akan menunjukkannya. Halaman kedua kita taruh disini ya. Pastikan ini sudah mepet ya. Kalau nggak mepet nanti akan ada yang hilang. Halaman tiga sudah disini. Sudah benar ya. Halaman keempat. Disini seperti itu. Yang ini bisa kita hapus. Yang ini juga. Jadi nanti foto kita akan besar sekali ya. Nah seperti ini kita bisa perbesar. Nah seperti ini misalkan ya. Nah kalau sudah kita bisa export ya. Nah misalkan. Eh kok export salah di save as. Kita simpan dengan format pdf ya. Foto besar seperti ini. Dan kita buka ya filenya. Disini. Seperti ini. Jadi nanti kita tinggal cetak foto ini. Kemudian kita gabung. Dan kita bisa punya foto dengan ukuran besar sekali. Ini ukurannya adalah A2 ya. Jadi empat kalinya. Eh. A berapa ya. Pokoknya. Ya A2 kalau nggak salah. Empat kalinya A4. Jadi itu adalah fitur. Untuk mengedit. Banyak halaman di Inkscape. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.